Sebenernya udah amat, cuman kalo udah sampe nyerang ke IG nya Bunda itu udah kelewatan lah Mungkin seterah gue terlalu tinggi aja sih Oh iya 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 Gimana sih kebanyakan milih? Kalo soalnya ntar gak kebanyakan milih dibilang kayak boy Oiya Kebanyakan milih dibilang juga mahal Kita memang selektif ya, Kesya? Selektif, karena punya ibu juga yang sangat Oh jadi penyaring juga Jadi udah berapa cewe yang diputusin? Ya, kan nyarin belom buat cara Berapa cewenya yang diputusin ? Gimana dari deliberately diputusin hahaha tapi ha? yang deket mah ada lah cuman untuk jadi pacar belum soalnya kadang-kadang kemaren saya makin dihujat jadi walaupun nanti misal punya pacar pun gak bakal kayaknya gak gago public sih tapi mama suka mesenin apa kais kalo nyari pasangan gimana gitu jadi pasangan gak usah neko-neko yang berperempuan yang penting perempuan ya kalo laki gak boleh dong yang penting perempuan terus baik sopan kalo urusan finansial bunda gak gak terlalu pikirin gitu kalo misalnya cewek anak bos apa gak biasa aja tapi kemaren jadi pelajaran banget ya sampe kamu akhirnya berniat untuk gak mau public gitu ke depannya iya karena kemaren bener-bener parah banget itu sebenernya udah amat cuman kalo udah udah sampe nyerang ke IG nya bunda itu udah udah kelewatan lah tapi sebenernya kan emang kita gak bisa ngontrol orang mau ngomong apa di sosial media tapi karena dampaknya gara-gara gue juga terus sebenernya gue juga kena dibilang gak bisa ngurus anak gak bisa ini anak kayak orang-orang yang soto itu bilang wah kisah main cewek apa segala macem padahal gak tau faktanya gimana wah kayaknya gak aduh deh komentar itu banyak kan kayak fitnah gitu gak sih maksudnya hal-hal yang mereka gak tau yang bukan sebenernya seperti itu memang makanya jujur gak pernah ngebalesin gitu kan paling gue ketawain aja gitu misalnya ada komen gitu kalau lu sasimo lu sana-sini mau sasimo atau ada yang bilang kebasan anak sekarang terus ada yang bilang gue ntar ganti mulu paling gue bales nah gak ada yang mau ya gitu wah iri aja lu itu kan dugaan netizennya tapi kalo lu sendiri berhubungan sama mantan baik atau sebenernya gak seperti yang mereka kira atau sebagainya oh baik kok kemarin mbak kemarin banget kebetulan mantan lagi syuting di Cibugor dan deket gitu lokasi syutingnya dan sekalian main ketemu sama kulukul lama juga terus ketemu sama 2 orang kebetulan ada 2 langsung disitu ngobrol, bercanda sama keluarganya juga deket gitu gak ada masalah sama mantan sebenernya gak tau kalo mantan yang lain ya kalo yang kemana siapa akhirnya baik ya oke kan masih aktif di musik juga pengen gak sih kayak kedepan punya single duit sama bokap atau memang sedang dalam perencanaan gitu akan keluar single duit sama pas ini dulu pernah mau konsepin kayak gitu cuman berhubung tahun depan sudah mulai repot jadi kayaknya program itu ditahan dulu tapi memang dari lu sendiri pengen gitu punya ada karya bareng sama pasal gitu pengen lah pasti lah mau banget lah bisa punya proyek sama ayah dan pastinya kan kalo proyek sama ayah kan bisa lebih seru gitu kalo materi ada tinggal rekaman doang sebenernya cuma kebetulan ya memang karena gue juga offnya jarang-jarang apalagi ayah offnya jarang-jarang karena tiba-tiba dia di Lombok tiba-tiba di Malaysia tiba-tiba di Singapura jadi nemu waktu yang bareng sama-sama bisa tuh susah nah mungkin ya gue mention lagi kan tahun depan sudah 2024 sudah mulai pushing sudah mulai banyak yang harus diurus nah mungkin setelah itu mungkin bisa lah jadi rencana kamu menyiapin berapa materi? untuk duit untuk duit baru dua itu pun masih diulit lagi masih mengenai terima kasih